DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam Kepulauan Riau melakukan pembekalan sejak Sabtu 8 September 2018 kepada para calon anggota legislatifnya untuk mampu meraih target pencapaian 6 kursi di DPRD Kota Batam. Diharapkan dengan kerja keras sebanyak 50 orang caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan masing-masing bisa mendapatkan minimal 1 kursi. Ketua DPC PKB Kota Batam Muhammad Jeffrey Simanjuntak mengatakan melalui pembekalan yang dilakukan diharapkan para caleg dapat menguasai strategi pemenangan di dapil masing-masing. Selain itu para caleg harus mengerti aturan main saat melakukan kampanye. Mereka juga harus memahami tugas pokok dan fungsi jika nantinya duduk menjadi anggota DPRD. Bagaimana caleg-caleg kita ini mendapatkan keilmuan tentang bagaimana cara pemenangan. Yang kedua bagaimana tugas pokok di DPRD. Apa tugas pokok? Mereka mencari kan harus mengetahui tugas dan fungsi mereka di DPRD. Ketiga mengetahui tentang aturan, aturan main terhadap pencari kan itu sendiri pada saat aktif kampanye tanggal 20 bulan September ini. Mudah-mudahan pergerakan demi pergerakan PKB Kota Batam dapat memenuhi semua unsur di setiap dapilnya. Kita berdoa, kita berharap, kita berkerja keras bagaimana PKB bisa mendapatkan 6 kursi di setiap dapil masing-masing. Salah satu caleg PKB Kota Batam, Hendri mengatakan, dengan adanya pembekalan ini, langkah para caleg dalam bersosialisasi akan lebih terarah sesuai visi dan misi partai. Sehingga mereka merasa lebih mantap dalam menjaga maruah perjuangan PKB dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya berkiprah dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Batam. Partai PKB dapat dapil satu kursi supaya dapat mengawal pembangunan-pembangunan di Kota Batam. Apa yang sudah dilakukan teman-teman yang sudah duduk di Dewan yang tahun 2014 kemarin, sehingga saat ini, sehingga kita sekarang lebih mengerti lagi untuk menjalankan tugas-tugas partai ataupun caleg-caleg tahun 2019 ke depannya, sehingga bisa lebih baik lagi. Kita sosialisasi ke masyarakat juga, menanyakan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ, sehingga kita ke depannya, kalau kita memang terpilih, kita akan perjuangkan ini. Selama periode lima tahun berjalan sejak pembeli 2014 yang lalu, tiga anggota DPRD Kota Batam yang berasal dari PKB telah banyak melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam. Di antaranya adalah mewujudkan pemberian insentif kepada para guru TPK dan imam masjid, lalu penerbitan perda tentang makanan higienis dan halal, perda pelestarian adat-istiadat Melayu di Batam, serta pembangunan infrastruktur hingga di semua kelurahan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.